Hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak ibu semuanya Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat Amin Baiklah, hari ini ibu akan mengejarkan mengenai pembelajaran agama Islam Sebelumnya ibu akan memperkenalkan diri ibu terlebih dahulu Nama ibu Rahman Yirizki Biasa dipanggil ibu Ira Ibu mengajar di SD Negeri 29 Muaro Sebagai guru pendidikan agama Islam Baiklah, hari ini kita akan belajar mengenai perilaku terpuji Sebelumnya, mari anak-anak ibu dulu berdoa Pada video kali ini kita akan belajar tentang perilaku terpuji Diperhatikan ya A. Tanggung jawab Satu, contoh tanggung jawab Andi adalah seorang muslim Sebagai seorang muslim Andi selalu melakukan tanggung jawabnya Yaitu sholat lima waktu Selanjutnya, Joko dan Wulan adalah siswa yang rajin Sebagai seorang siswa teladan Mereka selalu mengerjakan tugas dari bapak dan ibu guru dengan penuh semangat Dua, hadis tentang tanggung jawab Bismillahirrohmanirrohim Kullukum ro'in wa kullukum mas'ulun anru'iyati Artinya, setiap kamu adalah pemimpin Dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas kepemimpinannya Satu, bentuk tanggung jawab A. Tanggung jawab kepada Allah Yaitu melaksanakan sholat lima waktu Dan mengaji Yang B. Tanggung jawab kepada diri sendiri Yaitu menjaga kesehatan dan giat belajar C. Tanggung jawab kepada orang tua Yaitu berbakti dan taat Patuh dan bersikap santun Yang terakhir, tanggung jawab kepada lingkungan Yaitu menjaga kebersihan Tidak merusak tumbuhan Yang B. Tawaduk Satu, penyertian tawaduk Tawaduk adalah sikap rendah hati Baik itu kepada Allah s.w.t maupun sesama manusia Tawaduk merupakan salah satu bentuk akhlakul karimah Dua, jiri orang tawaduk A. Sopan kepada orang tua dan guru B. Tidak sombong C. Tidak mengharap sanjungan orang Dan D. Tidak meremehkan orang lain Tiga, manfaat tawaduk A. Dicintai Allah dan Rasul B. Disayangi orang tua dan guru C. Mempunyai banyak teman D. Dihargai banyak orang Baiklah, karena pelajaran kita sudah selesai Mari kita baca Alhamdulillahirrabbilalamin Semoga pelajaran hari ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh